Ada COVID, ada COVID bilang ini ganti untuk Pak, tapi kami semena mena Pak, semena mena kan Pak, kami dilugikan Pak. Beginilah luapan kekecewaan seorang ibu setelah pembacaan berita acara putusan eksekusi yang dilakukan pengadilan negeri Seirempah di Dusun Dua Desa Penggalangan, Kabupaten Serdan, Bendagai, Sumatera Utara. Warga tak terima karena di atas lahan yang akan dibangun jalan tol tegung tinggi Indrapura ini, setiap warga hanya diberi penggantian lahan sebesar 78 ribu rupiah setiap meternya. Sejumlah warga bahkan mencoba menghalangi alat berat yang sedang mengusungkan lahan. Petugas kepolisian yang bertugas pun sempat terlibat adu mulut dan aksi saling dorong dengan warga. Akibatnya salah satu warga jatuh pingsan, warga berharap pemerintah dapat meninjau kembali harga tanah yang diterima warga tanah sesuai dengan.